Kasus wanita gugat pacar Gegara tak jadi dinikahi telah diputuskan di pengadilan Tinggi Kupang. Wanita bernama Windy Eka Potri, 27 tahun. Gugat pacarnya Carlos Daud Hendrik, 27 tahun. Gegara tak kunjung tempatnya janji pernikahan. Windy menuntut 1,4 miliar rupiah atas kasus tersebut. Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan bahwa Daud bersalah dan harus mengabulkan sejumlah tuntutan. Terkait putusan itu, Daud melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi Mahkamah Agung menolak kasasi Daud dan tetap berpatokan pada putusan pengadilan Tinggi Kupang. Putusan kasus ini sudah keluar pada 29 Desember 2023 lalu, kata kuasa hukum Windy Eka Potri Data, Jeremia Alexander Wewo kepada kompas.com selasa 16 Januari 2024. Terkait putusan itu lanjut Jeremia, pihaknya bersyukur. Selain itu kata dia dengan menolak permohonan kasasi artinya Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi sependapat dan setuju dengan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang. Dia menyebut putusan Hakim Pengadilan Tinggi pada 5 April 2023 lalu, mencatat Carlos Hendrik telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak mengawini Windy Data. Pengadilan menghukum Carlos Hendrik untuk membayar biaya melahirkan anak Carlos dan Windy, serta biaya pertemuan keluarga dengan total Rp77 juta. Ada juga kata dia biaya pemeliharaan anak sebesar Rp2 juta setiap bulannya. Setelah itu dengan putusan Majelis Hakim Agung tingkat kasasi secara eksplisit telah menyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan penerapan hukum, tidak berwenang atau melampai batas wewenang atau lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh undang-undang pada putusan pengadilan tinggi Kupang, kata Jeremia. Sebelumnya diberitakan Widi warga Kupang NTT menggugat Carlos yang merupakan pacarnya sebesar Rp1,4 miliar di pengadilan negeri Kupang. Wendita itu menggugat pacarnya beralamat di Aupurah, kecamatan Maulafa, kota Kupang, karena ingat canji menikahinya. Pada lanjut, Jeremia kalinya dengan Carlos telah memiliki seorang anak laki-laki berusia satu tahun lebih.